Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Angin buritan menampar keras pantat jung yang melancar di tengah malam Pombak berkeriapan bak penari raksasa nan gemulai Bendera merah putih yang terpasang di tiang layar berkelebatan kesana kemari Nyala beberapa gamar sewu yang terpancang di daratan berkelap-kelip bagai bintang gemintang yang berjajar-jajar di permukaan bumi Dan daratan yang semula hanya tampak seleret hitam ini semakin jelas terlihat di tengah kedalaman yang menyelimutinya Regol! teriak seseorang Siapkan sawuh Teriakan lain menyusul Kesibukan kecil segera tercipta Layar mulai digulung Luncuran jung mulai melambat seiring semakin dekatnya dengan garatan Dari arah belakang berjarak ribuan tombak dari jung yang siap berlaguh itu Sebuah teriakan memecah kesunyian Anjing Dua pedang berkelebat dan beradu di udara Gentingnya terdengar menggiriskan Percik-percik api kecil akibat tumbukan dua senjata logam menghias udara malam Di sisi lineback Sebilah keris terhujam telak kedaga Gerit kesakitan menyayap malam Mengiringi kucuran darah dan jatuhnya tubuh yang tertikam Rompak gok-gok Kamu tahu siapa yang kalian rompak? Hah? Sebuah suara melengking tajam Tutup mulutmu Satu dua tubuh tercebur Atau diceburkan ke lautan Jerit kematian terdengar semakin sering Dan api mulai menyala di salah satu cung Padamkan apinya goblok Di tengah suara denting senjata Seseorang bertubuh gempal memaki-maki Jangan memancing perhatian orang-orang bermata sipit di darat sana Cepat matikan apinya Dua tiga orang berpakaian hitam Bergerak cepat mematikan api dengan sobekan kain layar Yang dicelupkan ke air laut Di sana sini Mayat-mayat bergelimpangan dengan darah yang menyimbahinya Bau anjir menyeruapi indera penciuman Genting senjata masih terdengar Pertempuran terus berlangsung Dari jarak beberapa ratus tombak ke bibir pantai Menyala api yang sempat membesar di tengah lautan Menyita perhatian penghuni Jung Yang hendak merapat ke dermaga Mencuriga Jung terbakarkah Perompak Di dekat bandar regol Tak mungkin Sementara di tepi pantai Seorang bermata sipit Penjaga menara pelabuhan Sempat melihat pula nyala api itu Matanya terus mengamat amati api yang makin lama makin mengecil Bergegas ia menuruni tangga menara Dan langsung berlari menuju Jung pengawas Diambilnya seekor kuda Dan ditariknya tali kekang Kuda hitam meringkik nyaring di tengah malam Melesat menuju perkampungan Jung berbendera merah putih telah merapat ke dermaga Pelitanya tampak berkelap-kelip dari daratan Beberapa kaki penumpang menjejak pantai gankal Mata mereka sesekali mengamati nyala api di tengah laut Yang makin menghilang Di antara terang nyala damar sewu Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan Sebentar kemudian Berpuluh-puluh orang muncul dari perkampungan Dengan cekatan Mereka melompat ke atas jungjung yang tertambat di dermaga Di pinggir mereka bergelantungan pedang-pedang Tiongkok Jung-jung itu langsung didayung menuju ke tengah laut Benar Telah terjadi perampokan Kata seorang yang baru turun dari Jung berbendera merah putih Perampokan di laut Lasem Manamu Sahut yang lain tak percaya Lasem hanya dilindungi perjanjian Antara Majapahit dan Tiongkok Ternyataannya Lasem sangat lemah dan mudah sekali Beda dengan Tumpan Ya Beda dengan Tumpan Lautan kita yang senantiasa dipakuti itu Ada atau tidak adanya jaminan perlindungan dari pusat Bau anjir darah menggegirkan bandar regol Keesokan paginya Mayat-mayat dengan luka menganga Sebagian besar bermata sipit Telah dibawa ke darat Dan kini dijejer-jejer di tepi dermaga Cerit tangis terdengar memilukan Menyusup ke dalam keindahan pagi Di tepi pantai wilayah orang-orang Cina itu Terima kasih telah menonton